Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Nah kali ini ada yang berbeda guys Jika biasanya kita jelajah peranakan Pak Kugis ya Kali ini kita akan jelajah peranakan lokal Bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai macam pulau Dan kebetulan kita, kita ini satu tim Tim di, dimana? Di Taman Bacan Pelangi Dimana? Taman Bacan Pelangi Oke, di Taman Bacan Pelangi Jadi kita satu tim Taman Bacan Pelangi Tapi kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda Nah kita mau tanya nih Mereka namanya siapa, asalnya dari mana Sama sukunya apa ya Oke, kita akan mulai dari yang paling cantik diantara tim kita Silahkan Su Hai, saya Monik Saya orang Batak dari Toba Oke Monik ya Biasanya kita satu tim itu kita biasa manggil Entah itu kerempuan atau cowok Itu manggil ya Gimana ya dulu awannya? Panjang Panjang itu panjangnya bang Oke Terus selanjutnya, Cok White Halo Aku di Dodo Suku ya Sukunya Campur Campur apa itu? Sumaka Barat, Minang, sama Melayu Jambi Oke, Melayu Jambi Tapi kalau sehari-hari di Jambi bahasanya apa? Bahasa Jambi Oke, sehari Melayu Bahasa Melayu Melayu kalau orang Jawa itu lari Gitu ya Maka? Iya, Melayu itu lari Oke Terus selanjutnya Halo Nama saya Upan Jadi saya suku Sasak dari Lombok Oke Suku Sasak dari Lombok Nusa Tenggara Barat Oke Nah guys, kalau saya Saya sebenarnya orang Jawa Gitu Cuman saya lahir besarnya di Lampung Nah, sedangkan di Lampung itu Kalau kita di sekolah itu Terutama SD itu Wajib harus belajar bahasa Lampung Sama Aksara Lampung Jadi yaudah macem-macem lah gitu Sedikit-sedikit ngerti bahasa Lampung lah Sedikit tapi ya Oke Nah, langsung saja guys Kita ingin tahu Perbedaan kosa kata Di masing-masing daerah kita Ya kan? Sudah siap belum? Siap Sudah siap Ntar kalau ingin tahu bahasa Lio Ada mbak-mbaknya di belakang sana tuh ya Oke Oke Ini kita live langsung dari Mopis Cafe Yang ada di Moni, Ende, Flores, NTT Oke Kita mulai dari kata yang pertama nih guys Kata apa kira-kira Yang mau kita mulai? Air Air Oke Air kalau di bahasa Batak apa? Aik Aik Aik-aik gitu ya Bukan ya Aik aja ya Oke Oke Terus selanjutnya kalau di bahasa Melayu Jambi Aik 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 Oh agak nada-nada gitu ya Oke Kalau nanya Nada Kita nada Kalau di orang Isasa, Lombok Aik Aik Agak sama-sama ya Aik Iya Dia pakai Ki tapi terakhirnya Aik Oh Pakai K Pakai K Pakai Ki terakhir Aik Pakai Q ya berarti ya Aik Aik Oh Baik gitu ya Baik gitu ya Oke Jadi kan tadi hurufnya orang sosok gak ada F tapi ada Q Ini sering ya pakai Q Banyak banget Banyak banget Banyak banget Amat, Ina Oh betul-betul Itu aman, itu pakai Q Iya Kita akan bahas lagi nanti co ya Kita air Oke Iya Kalau air Di orang Jawa itu Banyu Tapi kalau orang Lampung Itu Why Gitu Jadi agak beda sendiri saya ya Kalian agak sama ya bertiga ya Oke Terus kata berikutnya kira-kira apa nih Ada usul gak Aku udah tadi usul yang lain dong Oke Apa itu Apa ya Oke Kata berikutnya Kalau dari aku Rumah Kalau dalam bahasa Batak Rumah itu apa Untuk bahasa sehari-hari ya Itu jabu 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 Bolon Ada kan ya Iya Itu rumah adat Rumah adat ya Tapi gak disebut jabu kayaknya Oh gitu Oke Selanjutnya kalau bahasa Melayu Jambi Umah Oh Umah Nice Kalau orang Lombok Ini bahasa sehari-hari ya Oh bahasa sehari-hari Yang bukan bahasa halus Orang Lombok ngomongnya halus banget Kerasin dikit Kenapa Oke Nanti Teta gak bisa dengar Apa tadi Rumah Bali 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 Oke Oke Kalau orang Lampung Rumah itu Tergantung Lampungnya Karena Lampung juga dibagi-bagi lagi Ada Pepadun Ada yang saya batin Ada yang bilang Rumah itu Lamban Bisa juga lamban Lambat itu yang lambat itu Itu lambat Oke Iya Ada lamban itu juga kayak di atas Oh iya betul Iya betul Oke Jadi rumah itu lamban Bisa juga nuwo Gitu kan ya Jadi macam-macam ada nuwo Ada lamban Gitu kan Ada mahan juga Terus kalau orang Jawa Bilang rumah itu ya Umah Jadi sama Iya sama Pake H Iya pake H Kamu pake H Sama Jadi Melayu Jambi Sama orang Jawa Nyebut rumah Sama ternyata Rumah Rumah Oke Selanjutnya kita pengen denger Do it Oke Kalau dalam bahasa Batak Apa? Hepeng Hepeng Mak ada doa hepeng Hepeng Ngeee Gitu lah bahasa Hepeng 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 artinya apa? Hepeng minta Oh Minta hepeng Itu kalau ada pesawat Hepeng Hepeng Waktu kecil ya kan Oke Pengalaman sendiri Terimanggilin Oke Terus kalau di bahasa Melayu Jambi Melayu Jambi biasanya Sen 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 Lampu Sen Iya kayak lampu Lampu Sen motor ya Sen itu uang Uang ya Oke Itu Melayu Jambi Di bahasa Lombok Kepeng Kepeng Mirip Oh udah mirip ya Kepeng Hepeng Oke Kalau di bahasa Jawa Uang itu duit Tetep duit aja sih setahu ku Tapi kalau bahasa alusnya itu Arto Arto Artomoro Oh gak bisa juga Gitu Moro itu kan datang Oh datang yang lalu Oke Terus kalau bahasa Lampung Bahasa Lampung Setahu ku kayaknya Hepeng juga deh Oke Karena kalau Aku udah pernah denger gitu Temen ku bilang Makado hepeng gitu Gak ada uang gitu Nice Jadi ada kemiripan ya Orang Batak sama orang Lampung Sama orang Sasa Oke Menarik Oke Terus kita pingin denger Kata Apa ya Makan 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 apa Kalau orang Batak itu Mangan Mangan Iya Jawa Oh Jawa juga Mangan Iya Mangan Oke Terus kalau orang Melayu Jambi Sama makan Makan Oh sama saja Kita sama Mangan Yeay Jadi Cuman kalau di tempat ku tuh Variasinya lebih banyak gitu Sangat Kalau misalkan Kalau untuk yang tingkatan atas itu Yang sopan itu Nedih Ada juga dahar gitu Itu makan juga Dahar sama Oh sama Bahasa halusnya Mirip ya Bahasa halusnya juga Kalau kita orang Jawa Itu halusnya juga dahar Ternyata di Sasak Lombok itu juga sama Dahar Nice Menarik banget Iya terus untuk informasi Nanti ke Saya bukan referensi Bahasa Batak yang ini ya Jadi itu yang pakai sehari-hari Sehari-hari Oke Terus kalau orang Lampung Makan itu mengan 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 Oh Agak mirip-mirip ya Oke Terus selanjutnya minum Minum Kalau orang minum Minum air Kalau orang Batak itu Untuk yang Sosya aku sekarang Masih udah menggunakan minum sih Minum tetap ya Oke Oke Tapi kalau Menginum Ada bahasa yang lebih ini lagi kali ya Iya Gitu Oke Terus kalau bahasa Jambi Sama Minum Bahasa Sasak Nginem Nginem Kayaknya paling beda sendiri ya Dari tadi bahasa Sasak ini Paling unik sendiri ya Oke Nginem Kalau nginem orang Jawa itu nginem berarti dia Ini Lagi beberes di dapur Nginem dulu gitu Kayak Itu hanya untuk sebutan gitu Saya mau nginem nih Itu artinya dia mau beres-beres di dapur Gitu Wow Tapi kalau minum Orang Jawa itu Minum tetap minum Kalau orang Minum tetap ngumbe Ngumbe Ngumbe? Iya Kalau Jawa itu Minum itu ngumbe Gitu kan Kalau orang Lampung Minum itu nginum Nginum Nah aku curi gak tuh Ada kemiripan sama orang Bahasa Batak yang pegang tadi Iya betul Agak-agak mirip sih Menginum Oh agak-agak mirip ya Oh nice Oke Terus Kata selanjutnya Bumbu-bumbu Kita mau denger bumbu-bumbu ya Iya Kunyit Di orang Batak itu Huniq 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 Oh huniq Oke Kalau orang Melayu Jambi Kunyit Kunyit Gak pake T ya Gak pake K dia Kunyit Oh kunyit Oh kunyit Oke Kalau orang Sasak Kunyit Kunyit Tetap ya Oke Kalau orang Jawa itu Kunir Kunir Kalau orang Lampung Setauku itu Koneng Mal Koneng Mal Koneng apa? Nama orang Gak tau Koneng ya Setauku Koneng Amiliar banget soalnya Iya Koneng Gitu Oke Terus kita mau yang berhubungan dengan Kata-kata sambungan gitu Atau ungkapan dia Ungkapan dulu Kita mau ungkapan dulu ya Kita mau ungkapan Kalau misalkan Penolakan Ataupun tidak Gitu Dalam bahasa Bataknya Apa biasanya? Tidak Kalau saya diajak nih Aku diajak Mau ikut gak? Dang Olo Oh Dang Olo itu gak mau? Oh oke Dang Olo Hau itu aku Pinang Olo Oh gitu Nice Dang Olo Terus kalau kamu Ya punya Da'ah Da'ah Gitu Gitu Oh gak mau gitu ya Terus kalau kamu? Kalau yang biasa sih Penolakan gitu Deku Mele Oh Kayak orang India Deku Mele Deku Mele Itu orang Sasa Oke Kalau orang Jawa itu paling simple banget Moh Moh Itu udah mau Itu artinya udah ungkapan gak mau Moh Gitu kan ya Itu udah gak mau Terus kalau orang Lampung itu Mak Haga kali ya Gak mau gitu Mak Haga Mak Haga Mak Haga Mak itu tidak gitu Haga itu mau gak mau gitu Atau Mak Hago Gitu Terus selanjutnya Kalau perkenalan Eh kita angka-angka dulu deh Oh iya Angka 10-10 ya Kita mau denger Angka 1-10 Di bahasa daerah kita masing-masing Oke Kita mulai dari bahasa Batak Oh sama dari tadi Batak dulu ya Oh yaudah deh Dari bahasa Jawa dulu Bahasa Jawa Oh iya Aku bahasa Jawa Aku nunjuk ke aku pak Oh iya sorry Oke Dari bahasa Jawa dulu ya Bahasa Jawa itu mulai dari Satu Satu Ini langsung aja ya Siji Loro Telu Papat Lima Pitu Bolu Songo Sepuluh Itu bahasa Jawa ngapak yang kasar Gitu Kalau halusnya ada lagi kayak Setunggal Kali Tigo Gitu Dan seterusnya Dan kalau dalam bahasa Sasak gimana Seke Dua Telu Empat Lima Enam Pitu Balu Siwa Sepuluh Ada Siwa ya Siwa Siwa Iya kayak orang Lampung Siwa juga Sembilan Oke Terus Cie Dua Tigo Empe Lima Enam Tujuh Sesu Lapan Bagaimana Lanjut Dari Sada, dua, tolu, opak, lima, onom, pitu, walu, sia, sia, ya? Sepuluh. Oh, nice. Sia, siwa. Oh, agak mirip lah dikit-dikitnya dari tadi. Oke. Terus kalau orang Lampung itu, sai, huwa, kalau di Lampung kan ada R, R-nya itu diganti KH gitu. Sai, huwa, telu, pak, limo, nom, pitu, walu itu apa ya? Aku agak ganti. Maaf ya, aku agak-agak lupa, Walu. Walu kalau nggak salah siwa deh. Aku lupa deh, pokoknya kalau yang 8, 9, terus 10 itu ngepulus tau. Ngepulus. Gitu. Oke. Terus kalau di bahasa kalian, kayak ungkapan 25, ada ungkapan sendiri nggak sih? Kayak di tempat saya nih, orang Jawa, itu 25 itu selawai. Hah? Selawai. Hah? Selai. Selai, orang Sasak selai. Oke. Biasanya kalau orang tua tua jualnya selawai. Selawai juga? Iya. Orang Melayu juga selawai ya? Selama ya? Terus kalau orang Batang? Belum pernah nanya. Oh, belum pernah nanya. Mungkin ada, nggak mau kalah sama kalian. Iya. Anjat kepanyain. Nanti kalau udah pulang kampung tanya ya, cu. Oke. 50, 50. 50 apa? Seket. Seket is sama, orang Jawa juga seket. Itu asli Sasak? Iya. Oh, nice. Saya juga baru tau nih, ternyata asli Sasak itu seket juga ya. 60? Nggak ada. Oh, oke. 50 ada? Nggak ada. 50. Sama WE. Oke. Saya nyanyi lagu. Nyanyi lagu dari masing-masing. Oh, coba deh. Satu bait aja. Satu baris gitu. Satu baris, yuk. Oh, yaudah. Oke. Ya, kan? Aku coba. Ah, ya, kalau. Oke, siup, yuk. Oke, ya, 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 ya. Oke, siup, yuk. Oke, siup, yuk. Saya jawa Lampung nanti kalau bisa saya nyanyikan dulu. Jangan aku dulu nanti. Oke, dari aku berarti ya. Kalian siap-siap ya. Oke. Aku mulai dari bahasa Jawa dulu, ya. Benul pacu. Nice! Saya bermunyut. Eh, yaudah. Karena yang disebut ini, saya ganti aja. Ane lo. Ane lo. Ini untuk pengantar tidur. Ini yang beda. Suwe o rajamu mas. Jamu godang telok. Lanjut ke suku Sasa. Ayo. Oke. Kadal no ngale kesambi benang kata setakilan adu dinde. Lanjut. Oke, itu loh. Yang ini beda masuk patah kemana. Iya. Oh, gitu. Bentar deh. Aku ingin tahu maknanya dulu nih. Kalau di aku nih, tadi suwe o rajamu itu berarti lama tidak minum jamu. Gitu. Sudah lama gak minum jamu. Terus akhirnya minum jamunya godong telok. Godong telok itu artinya daun ubi itu. Oh, gitu. Aku pikir langsung satu teko. Enggak. Oke, kalau kamu tadi maknanya apa? Itu sebenarnya masih kayak ungkapan sih. Ungkapan apa? Kayak benang kata itu kayak benang yang belum jadi. Oh, gitu. Pokoknya kayak peribahasan nanti ada maknanya. Oh, nice, nice, nice. Sekarang kita mau dengar orang Melayu. Oke, gimana ke orang Melayu? Oh, lagi batang hari. Batang hari airnya lah tenang. Sungguh pun tenang deroslah ke topi. Ini kalau ini tau artinya? Yang dijaga lah dikenang. Kalau dikenang merusak hati. Lalu, aku panggil aku si Julai. Ini ya orang Melayu. Oke, terus tadinya orang... itu artinya gak kamu? ah ya artinya kayaknya tadi udah tau iya kan pemirsa tapi kan ngetahal oh iya udah deh pemirsa sebenernya itu maknanya apa sih? itu lebih kini sih sebenernya dalam bentuk bepantun gitu kan tapi di nadain oh tuh kan pantesan dia jago pantun orang lagu aja gitu iya kan bentuk pantun terus kan ceritakan tentang sungai batang hari kan air batang hari, air nyolah, tenang gitu oh airnya tenang oh gitu ya tapi kamu orangnya juga tenang gitu ya oke orang Batak? oh orang Batak lagunya eh enggak ini anjuaw say anjuaw ale anggi oh itu apa maknanya? kalau anjuaw itu kayak jadi misalnya kalau aku marah nih bukan rayu ya tapi bujuk iya bujuk aku gitu oh gitu kalau misalkan meraju itu suruh diri bujuk gitu ya tapi enggak mesti dalam meraju untuk hal apapun kayak anjuaw ya gitu oh gitu oke terus kalau orang Lampung lagu yang terkenal itu sebenernya banyak sih ya tapi yang lu.. di tulang bawang oh iya itu bisa juga tapi oh Cip-Cip itu lagu dari Lampung ya? ada sih eh itu 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 orang Jawa kalau gak salah ini apa lagu yang dulu kita anak-anak SD kalau di Lampung itu apapun sukunya itu kan belajar bahasa Lampung dan pasti diajarin lagu-lagu Lampungnya nah lagu-lagu Lampungnya itu kayak misalnya jaujung danau ranau itu salah satu contohnya yang terkenal kalau yang sekarang itu udah banyak banget sih gitu jadi ada danau yang terkenal di Lampung itu namanya Danau Ranau gitu itu kayaknya danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba ah Danau Toba paling besar di dunia yes I know but I explain it to you itu bahasa mana cu itu bahasa mana cincangseling oke nah sekarang kita akan menyudahi kegiatan kita di siang hari ini tapi kita mau pakai bahasa daerah masing-masing yaitu terimakasih oh nice tau 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 udah siap ya kayaknya kamu yang pertama deh yaudah deh terimakasih dalam bahasa Batak mau liate oke mau liate itu terimakasih jawabannya mau liate juga atau sama-sama oke kalau bahasa Melayu Jambi terimakasih terimakasih oke terimakasih oke terus tampi asih tampi asih itu tampi oh itu tampi beras oke kalau orang Jawa itu pasti tidak tau semua ya maturnuun maturnuun itu artinya terimakasih kalau orang Lampung itu nerimanihan 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 oke nih guys terimakasih untuk Cok Monik untuk Cok White dan juga untuk Cok Upan oh iya saya lupa jangan lupa kalian promosi juga dong youtube kalian oke youtube nanti kalian harus subscribe youtube subscribe like komen dan share youtube video-video mereka silahkan dari Cok Monik ad book warmer oke ad book warmer itu videonya tentang apa apa mengulas buku dan diskusi tentang isu-isu top oke buat anda semuanya yang cocok silahkan bisa melikir ya ke youtube-nya Cok Monik youtube-nya Cok White aku The Dodo Journey The Dodo Journey oke itu ceritanya tentang apa Cok? lebih kayak perjalanan perjalanan hidup perjalanan hidup perjalanan 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 hidup jadi wisata-wisata dan juga perjalanan hidup dia bisa kalian terpoin iya waktu dia ngajar di Kalimantan ada juga kan ada juga saya inspirasi juga saya inspirasi juga ada masak-masak mukbang banyak lah pokoknya nanti silahkan mie gomak juga ya nanti silahkan bisa subscribe channelnya Cok White oke The Dodo Journey iya The Dodo Journey oke selanjutnya Upan Upan Tamrin TH tamrinnya pake TH ya oke Upan Tamrin yes itu lebih tentang apa video-videonya? eh tentang musikalisasi puisi musikalisasi puisi jadi memang kita semua itu genre-nya itu berbeda-beda semuanya gitu oke deh guys nanti silahkan bisa kalian subscribe channel-channel mereka yang tentunya itu akan mewarnai hidup kalian semuanya oke deh guys langsung dari Mopis Cafe di Kampung Moni and the Flores NTT kita berempat semuanya pamit undur diri dari ruang dengar anda sampai jumpa sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah